Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi di belajar bareng Bunda Caca Oh iya teman-teman Jangan lupa di like dan juga subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Kalau bunda upload video pembelajaran yang baru ya Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya teman-teman kuas empat Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik dan bahagia ya Terima kasih telah bergabung dalam channel bunda Sabila Anissa di segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca Nah hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat seru banget Jadi teman-teman stay tune Simak baik-baik dan jangan di skip Simak ya Nah kita akan masuk ke pertemuan keempat Sebelum itu yuk kita tahu dulu nih Cari tahu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini Nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Agar teman-teman semua diharapkan dapat mengedit gambar dengan menggunakan Microsoft Word Setelah mengetahui tujuan pembelajaran yuk kita ulang atau review singkat tentang pembelajaran minggu lalu Yuk kita review Pelajaran sebelumnya kita telah belajar menggunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat animasi sederhana Nah dalam membuat animasi itu kita kemarin juga di group ya di arrange disini ada arrange terus kita pilih group Group arrange position digunakan untuk menentukan posisi objek gambar dan menjadikannya menjadi satu objek Nah gimana kemarin? Seru gak bikin animasi? Nah hari ini gak kalah seru loh Simak baik-baik ya materinya Pergiatan pembelajaran hari ini adalah teman-teman membuat animasi dengan CupiTup Nah ini adalah salah satu pengertian dari CupiTup CupiTup adalah program animasi dua dimensi yang gratis Nah ikonnya seperti ini nih Ini adalah ikon program CupiTup Nah kemarin kita udah belajar menggunakan PowerPoint ya Jadi teman-teman ini hanya pengetahuan informasi Kalau teman-teman bisa juga menggunakan animasi CupiTup Program CupiTup gitu teman-teman Nah selain itu hari ini juga kita akan belajar mengedit gambar Mengubah tampilan dengan menambahkan efek-efek tertentu Disebut kegiatan mengedit Ada beberapa program yang dapat digunakan Salah satunya Microsoft Word Nah seperti ini nih icon dari program Microsoft Word Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini Ini sama aja ya tergantung kita pakai versi Microsoft Word yang berapa Tapi kalau teman-teman melihat ada huruf W dengan latar belakang biru Itu pasti program Microsoft Word Lanjut ya Microsoft Word adalah program pengolah kata Ditunjukkan dengan ikon seperti ini Microsoft Word biasanya digunakan untuk mengetik dokumen Selain itu bisa juga digunakan untuk mengedit gambar loh Nah pembelajaran hari ini Mengubah kecerahan atau ketajaman foto di halaman 20 Jadi teman-teman sambil dibuka ya buku cetak halaman 20 Sambil mendengarkan penjelasan atau tutorial dari bunda Dan juga mengubah kecerahan warna di halaman 22 Dan menerapkan efek artistik ke sebuah gambar yang ada di halaman 26 Nah yuk kita bahas sama-sama Mengubah kecerahan atau ketajaman foto Caranya ketika kalian telah membuka nih program Microsoft Word kalian Klik menu insert Klik icon picture Lalu pilih foto yang akan diedit Nah seperti ini Di atas ini ada menu insert Nanti teman-teman bisa klik Nggak usah khawatir ya nanti pasti bunda akan memberikan tutorial Nah ini hanya informasi atau pengetahuan untuk teman-teman Klik menu insert Lalu pilih icon picture yang ada di sini Dan pilih foto yang akan diedit Nah untuk mengubah kecerahan atau ketajaman foto Pertama klik gambarnya dulu Lalu nanti akan muncul menu format Nah klik gambarnya dulu nih Diklik gambarnya Terus pilih menu format di atas Di menu bar format Nanti tinggal dipilih deh Nih mau pilih yang mana Di sini ada banyak pilihannya Lanjut ya Untuk mengubah kecerahan atau ketajaman foto Teman-teman bisa menggunakan icon correction Seperti yang di sini nih Ada bacaan correction Ini icon correction ya teman-teman Icon picture correction Icon picture correction option berguna untuk pilihan koreksi pada foto Nah nanti ketika kita klik Akan ada pilihannya nih Ada soften untuk mengatur kelembutan Sharpen untuk mengatur ketajaman Brightness untuk mengatur kecerahan Contrast untuk mengatur kontrast Nah selain itu Nah ini dia nih Contohnya Mengatur kecerahan warna Nah ngatur kecerahan warna Ada di sini nih Seperti tadi yang Buda bilang Iconnya ada icon color Nih color seperti ini Itu untuk mengatur kecerahan warna foto Nah ada di Ada di yang di lingkari merah ini Ini adalah icon color Nah mengubah kecerahan warna foto Yang ada di halaman 22 Di sini ada color saturation Di sini ada bacaannya ya Color saturation Berguna untuk mengubah saturasi warna Makin tinggi saturasinya Gambar akan makin jelas Dan makin rendah saturasinya Gambar akan menjadi gelap atau kelabu Nah di pilihan yang kedua Ada color tone Berguna untuk mengubah nuansa warna Dan yang ketiga ada recolor Berguna untuk menerapkan efek Seperti warna abu-abu Atau nuansa sepia Nah di sini Yang ketiga ada abu-abu Jadi kuning, biru, hijau, hitam putih Dan lainnya Selanjut Yang terakhir Kita akan belajar menerapkan Efek artistik Ke sebuah gambar Yang ada di halaman 26 Contohnya ya Nah efek artistik Dapat kita gunakan Untuk mengatur efek tambahan Seperti bayangan Seperti bayangan Pantulan Sinar Efek 3D Dan lainnya Seperti ini nih Iconnya Seperti ini Nah ini adalah Icon artistik efek Nah sesaat lagi Bunda akan mempraktekan Bagaimana cara Untuk mengedit Gambar ya Jadi teman-teman Pastikan simak Baik-baik Dan juga Pahami ya Nanti ketika sudah selesai Silahkan dipotokan Seperti ini Layarnya Layar gambar Di monitor kalian Lalu Dikirim ke link Yang akan bunda berikan Jangan lupa di save ya Teman-teman Hai semuanya Jadi saat ini Bunda akan memberikan Tutorial Bagaimana Cara Mengubah Kecerahan Foto Lalu Mengubah Warna foto Dan menerapkan Efek artistik Pada sebuah gambar Atau foto kalian Teman-teman Bisa juga perhatikan Di halaman 20 22 Dan 26 Yuk Sama-sama Kita simak Tutorialnya Nah Pertama-tama Ini adalah Layar komputer Yang sudah kita buka ya Sudah kita nyalakan Komputernya Teman-teman Silahkan Cari Icon Microsoft Word Yang ada huruf W Berwarna birunya ya Nah Atau Teman-teman Bisa di search aja Di pojok kiri sini Ada yang di sini Ada yang di klik start dulu Terus di search Di sebelah sini Atau Kalau yang versi punya bunda juga Mungkin teman-teman Sama kayak bunda Versi windowsnya Langsung di klik saja Di sini Di search Nah Kita klik Dicari deh Word Langsung aja W-O-R-D Nah Begitu Ada nih Microsoft Word 2016 Atau mungkin teman-teman Pakai yang 2007 Atau 2013 Atau versi berapapun Pokoknya Microsoft Word Langsung aja di klik Dua kali Yang cepat Klik-klik Gitu ya Nah Ini sudah kita pilih Dan sedang menunggu Loadingnya Sedang menunggu Proses Gitu ya Nah Setelah ini Di sini kita pilih yang Blank document Atau 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 Kalau bahasa Dukumen kosong Gitu Kita klik ya Kita pilih Blank document Nah Ini dia Tampilan Dari Program Pengolah kata Microsoft Word Yang akan kita gunakan Untuk Mengedit Foto Juga Nah Caranya Pertama-tama Kita klik dulu Insert Di sini Di sini ada menu bar insert Yang berguna Untuk Memasukkan Banyak hal Kedalam area kerja kita Seperti gambar Ada bentuk Ada table Table Kayak gitu Ada table buat Kolom dan baris Seperti ini Nah Berhubung kita akan Memasukkan gambar Jadi kita searchnya Atau kita pilih Yang picture ini ya Kita klik dulu Picture-nya Nah Lalu kita pilih Yang This device Jadi kita mau Masukkan gambar Ini dari mana Apakah dari Perangkat kita Atau dari Gambar online Nah Berhubung ada Di gambar kita Kita pilih aja ya Nah teman-teman Boleh pakai Foto atau gambar Apapun Biasanya Ada di Folder Picture Di sebelah sini Teman-teman bisa dicari nih Di komputer teman-teman semua Boleh gambar apapun ya Boleh memilih Bebas Nah kita pilih Foto yang udah tersedia Kebetulan Mudah sudah menyiapkan Gambar yang ini Yuk kita pilih Kita klik Lalu kita pilih Insert Atau Masukkan Gitu Nah ini dia Gambar yang telah berhasil Kita masukkan Nah sekarang Agar tahu Perbedaannya Yuk kita copy Paste dulu Gambarnya Jadi kita tahu nih Before afternya Sebelum dan sesudah Gambar yang udah kita edit Dan sebelumnya Gitu Pertama kita klik dulu Lalu kita pilih Copy Disini ada copy Atau CTRL Dan C Bersamaan ya Bisa juga Kita pilih dulu Seperti ini Kita copy Nah lalu Kalau sudah ini Kita klik disini Kita enter Nah enter berguna Untuk membuat Baris baru Ya Nah kalau sudah Teman-teman kita paste Atau tekan aja Di keyboard kalian CTRL Dan V Bersamaan Udah deh Muncul Dua gambar yang baru Kenapa kita perlu Dua gambar yang baru Karena Agar kita tahu nih Kan sekarang Kita kan lagi Proses belajar ya Jadi kita tahu nih Before afternya Sebelum dan sesudah Kita edit Kita tahu perbedaannya Gitu Nah yang akan kita edit Yang ada di gambar Nomor 2 Yang di bawah Kita pilih Kita select dulu Lanjut Ketika kita sudah Select Nah kita select Dua kali Untuk memunculkan Menu format Atau teman-teman Bisa langsung klik Formatnya disini Ada format Di menu bar format Di atas Nah di klik Muncul deh tuh Atau teman-teman Bisa klik dua kali aja Klik-klik Nah dia langsung Otomatis ke menu Bar format Itu adalah Dua cara Untuk Menuju ke Bagian correction Color Atau artistic effect Yang akan kita pakai Hari ini Nah lanjut Kita pilih Yang correction Karena kita akan Mengubah Kecerahan Atau ketajaman Foto kita Kita klik Correction Nah disini Ada banyak banget Pilihan warnanya Dari mulai yang Gelap Sampai ke yang Terang Coba ya Kita pilih Satu-satu Teman-teman bebas Kok mau pilih Yang efek Yang mana aja Boleh Gak harus sama Kayak bunda Yang penting Teman-teman Semua di rumah Mencoba Nah ini Kalau kita ke belakang Berarti gambarnya Makin gelap Lihat ya Perbedaannya Kalau misalnya Bunda ke kanan Berarti makin terang Nah beda kan Gambar yang ini Nah kita selek dulu deh Kita pilih dulu Yang ini Contohnya Nah kita bisa Lihat deh Perbandingannya Ada foto yang Before Yang sebelum Dan sesudah Kita edit Ini foto aslinya Yang ini adalah Foto yang setelah Kita berikan efek Pencerah Gitu Sudah kita cerahin Dari correction Di menu bar format Nih disini Correction Nah sampai sini Teman-teman bisa Saat ini Kita telah berhasil Untuk mengedit foto Di bagian correction Gitu Tadi kita ada Tiga ya Tiga tahap ya Ada di halaman 20 22 Dan 26 Untuk correction Sudah selesai Sampai Sekarang saat ini Sudah selesai Lanjut Kita akan Pindah ke halaman 22 Kita akan Mengubah Warna foto Dengan menekan Icon color Coba dilihat Ada gak bacaan color Di microsoft word kita Ayo coba dimana Nah Bener banget nih Ada di samping Correction Dan di atasnya Artistic effect Ada di color sini Kita klik Ingat-ingat ya Ini adalah Icon color Berfungsi untuk Menyesuaikan Warna Gitu Kita klik Nah disini teman-teman Bagus banget nih Ada Warna kuning Biru Hijau Nah ini menyesuaikan aja ya Teman-teman mau pakai yang mana Juga bebas Nah Ini gak usah di klik Cukup kita jalanin aja Mouse nya Dia otomatis keganti Tuh liat Sama-sama Nih Contohnya ini ya Dia jadi black and white gitu Kalau yang kebawahnya jadi green Terus ini jadi blue Ini jadi gold Yang atas juga Lebih ke kuning Ini juga grey Gitu Teman-teman silahkan pilih Mau yang mana Bebas Udah mau pakai yang ini Udah deh Selesai Mudah banget kan Cara mengedit foto Dari foto yang ini Foto yang asli Jadi foto yang ini Lebih cerah ya Kelihatannya Lanjut Kita pilih Di halaman 26 Kita akan menerapkan Efek artistik Ke sebuah gambar Itu ada di Artistic effect Disini Jangan lupa Diklik dulu fotonya Lalu pilih Artistic effect Nah disini banyak banget nih Jadi ada efek-efek Artistic itu Ada yang seperti Ngeblur gini Gambarnya Ada juga yang Seperti plastic wrap Disini juga ada Nama-nama efeknya ya Teman-teman silahkan Dipajari Dipahamin Disini ada nama-nama efeknya Boleh pilih Mau yang mana aja Ada yang Testurize Ada yang Semen Terus ada yang Light screen Banyak banget Gak harus sama ya Silahkan mau pilih Yang mana aja boleh Nah bunda Kayaknya mau yang ini nih Nah udah Kita pilih Sudah deh Sampai sini Selesai Kita mengedit foto Dari yang sebelumnya Seperti ini gambarnya Setelah kita edit Kita pilihkan kecerahan Terus juga kita Edit artistik Dan ubah juga Warnanya Jadinya kayak gini Bagus kan Yuk teman-teman Silahkan mencoba di rumah Baik dari yang Menggunakan laptop Atau komputer Dan juga handphone Semuanya harus semangat ya Pasti bisa Oh iya Jangan lupa di save ya Semuanya Masih ingat kan Cara nge-save itu gimana Silahkan cari tombol Diskette sebelah sini Atau dengan menekan tombol CTRL Dan hold ps Persamaan Di keyboard kalian Lalu disimpan Di browse dulu Disimpan Jangan lupa Tempat penyimpanan kita ya Teman-teman Disini diganti Word document Nah Kalau udah Ganti deh Nama kalian Misalnya Contact edit foto Nama kamu siapa Sampai ya bunda ya Tinggal ditulis aja Namanya Nah Kalau sudah selesai Tinggal tekan Tombol save Udah deh Ini akan tersimpan Gitu Teman-teman Bisa ya semuanya Nanti kalau sudah selesai Cukup difotokan Seperti ini Before afternya Difoto kayak gini nih Keliatan kan Cukup begini aja Nah Foto layarnya Atau di screenshot Boleh dikirim ke link Yang akan Buna berikan Terima kasih ya semuanya Selamat mencoba Semangat semuanya Nah Untuk teman-teman Yang barangkali Di rumah Belum ada Laptop Atau komputer Silahkan Menggunakan Handphone ya Caranya Silahkan Di download dulu Program microsoft word Di handphone kalian Nah Nanti ketika sudah Silahkan klik buka Nih Nanti akan muncul Seperti ini ya Iconnya Nah Lanjut Klik aja Dokumen kosong Nah disini teman-teman Bisa Memasukkan gambar Bisa mengetik Dan lain-lain Ini sama seperti Program microsoft word Yang ada di laptop Nah untuk Memasukkan gambar Ada disini ya Di icon gambar yang ini Gitu Terus nanti teman-teman Masukkan fotonya Nah untuk mengedit Lihat lingkaran merah ini ya Untuk mengedit di handphone Ada seperti ini Teman-teman tinggal Pilih aja Ini sama fungsinya Seperti yang di laptop Oke deh Hari ini sampai sini dulu Pertemuan kita Semoga materinya bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih sudah menyimak sampai akhir Jangan lupa di like Comment Subscribe Juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Kalau bunda upload video yang baru Terima kasih semuanya Tetap semangat ya Belajarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.